Bukit Pemakan Manusia Jilid 13 O-O-O-H Apakah Budak Kim berbuat demikian lantaran manusia yang bernama Santionglo itu? Sunio segera menol sebentar jedat Hong Ite Hong, lalu sahutnya. Buat apa mesti dipikirkan lagi, orang bodoh? Dengan kening berkerut Hong Ite Hong segera berseru dengan suara yang mendendam. HMM Suatu hari, cepat atau lambat kalian berdua pasti akan terjatuh ke tanganku. Tunggu sebentar tukas Sunio dengan wajah serius, kita harus bicarakan persoalan ini baik-baik. Apakah kau tidak perbolahkan aku bersumpah untuk membalas dendam sakit hati ini tukas Hong Ite Hong lagi? Sunio segera mendengus dingin. HMM titik dendam sakit hati apa sih yang hendak kau balas tegurnya cepat? Tentu saja ada dendam yang harus dibalas Budak Kim. Tanda petik. Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, kembali Sunio telah menukas. Memang, percintaan antara lelaki dan perempuan tak mungkin bisa dipaksakan, Budak Kim tidak bersalah dia tidak mencintaimu. Tentu saja kau mencintainya juga bukan suatu dosa atau kesalahan, cuma saja. Cuma saja kenapa tanya Hong Ite Hong dengan perasaan mendendam. Dengan nada berat Sunio berkata, Cuma, benarkah kau sungguh-sungguh mencintainya Hong Ite Hong menundukan kepalanya rendah-rendah? Persoalannya sekarang bukan masalah aku sungguh-sungguh mencintainya atau tidak. Dalam pandanganmu, mungkin hal ini betul, tapi bagi seorang nona yang berkedudukan tinggi, cinta atau tidak merupakan suatu masalah yang paling besar. Terserusunio dengan gusar, kau bukan seorang yang serius dalam bercinta, selanjutnya lebih baik jangan kau bicara tentang persoalan ini. Menyaksikan suasana sangat tidak menguntungkan, cepat-cepat Hong Ite Hong mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal lain, dia berkata. Baik, tidak dibicarakan iya tidak dibicarakan, apalagi diperbincangkan pada saat ini pun hanya akan mendatangkan kemurungan belaka, Cuma aku masih saja tidak habis mengerti sekalipun Budak Kim berubah hati terhadap diriku, mustahil dia dapat mengetahui rahasiaku itu. Paras mukas Unio turut berubah, katanya kemudian sambil tertawa lebar. Kau memang bodoh, dengan mengandalkan kemampuan Budak Kim, tentu saja mustahil baginya dapat menemukan rahasiamu itu. Kalau begitu, urusannya menjadi semakin mengherankan kecuali dia seorang. Tanda petik. Menurut dugaanku, penyakit ini pasti timbul dari usahamu mencuri lencana Bong Ho Kiyo Chia tersebut. Ah ah ah, hal ini mana mungkin bisa terjadi Hong Ite Hong masih tetap tidak habis mengerti, lencana ini sudah kucuri pada beberapa bulan berselang. Dengan suara dingin Sunio segera berseru. Sebelum turun gunung Tempo Hari, tua bangka itu telah berkunjung ke Loteng Hian Kilo terseout. Ha ah ah jangan-jangan setan tua itu yang menemukan rahasia ini seru Hong Ite Hong sambil menjerit kaget. Kembali Sunio mendengus dingin. HMM, betul atau bukan, aku tak berani mengatakannya dengan pasti, tapi yang pasti sepeninggal setan tua itu dari Loteng Hian Kilo, paras mukanya kelihatan menakutkan sekali, dengan gusar dia pergi mencari Budak Kim. Kemudian ketika Budak Kim menghantar setan tua itu meninggalkan bukit, sebelum berangkat setan tua itu mengucapkan pula sesuatu kepada dirinya. Ku serahkan persoalan itu kepadamu, tapi harus berhati-hati, jangan sampai mengebuk rumput mengejutkan ular. Belum habis ucapan tersebut diutarakan, Hong Ite Hong telah menyambung lebih lanjut. Kalau begitu, tak bakal salah lagi, sudah pasti si setan tua itulah yang telah menemukan kejadian tersebut. Sunio mengerling sekejap ke arahnya, lalu berkata, untung saja semua persoalan telah beres, asal. Sudah lewat Hong Ite Hong menyeringai seram, aku rasa belum tentu demikian. Sekarang, kepandai yang ilmu silatmu telah punah, bila kita berhasil melarikan diri dari bukit ini, dengan mutiara dan intan permata yang kumiliki, kita dapat mencari suatu tempat yang indah pemandangan alamnya dan melewatkan sisa hidup kita di sana. Sunio, apakah kau mempunyai rencana untuk berbuat begitu? Lalu ucap Hong Ite Hong sambil mengerling sekejap ke arah Sunio. Demi kau, aku rela meninggalkan tempat ini dan meninggalkan segala galanya, masa aku masih mempunyai pikiran bercabang? Hong Ite Hong tertawa getir, katanya. Sunio, kau telah salah paham, aku bukan maksudkan kau masih mempunyai maksud serta tujuan lain. Lantas kau masih mempunyai urusan apalagi dengan keheranan Sunio bertanya. Hong Ite Hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Terus terangku katakan Sunio, setelah kepandaian silatku punah sekarang, sesungguhnya merupakan suatu hal yang diluar dugaan bagiku karena Sunio masih bersedia menemani aku dan mencari suatu tempat yang berpemandangan indah untuk hidup tenteram sampai tua, sudah barang temu aku pun tidak mengharapkan yang lain. Apakah masih ada masalah lainnya Sunio kembali mengeritkan matanya berulang kali. Sekali lagi Hong Ite Hong tertawa getir. Sunio, kau lupa masih ada sekelompok manusia lain. Tanda petik. Sekelompok manusia lain siapakah diatanya Sunio dengan kening berkerut. Hong Ite Hong menghela nafas panjang. Aai, maksudku orang-orang yang telah berunding denganku untuk bersama-sama menyerang bukit ini? Kenapa dengan mereka? Hong Ite Hong menggelengkan kepalanya berulang kali. Mereka tak akan melepaskan aku dengan begitu saja, seandainya kepandaian silat yang aku miliki masih utuh, mungkin. Saja mereka masih agak takut kepadaku, tapi kini, kepandaian ku telah punah, aku khawatir. Sunio segera tertawa, tukasnya. Aku mengira ada persoalan apa, rupanya cuma masalah ini saja, kau tidak usah khawatir, tempat yang akan kita tuju amat rahasia sekali letaknya, bahwa si setan tua pun tak akan berhasil untuk menemukannya, apalagi hanya teman-teman bangsa serigala dan sobat anjingmu itu. Hong Ite Hong mengerutkan keningnya itu kencang-kencang. Aku khawatir baru saja kita keluar gunung, jejak kita sudah. Ketauan dan tertangkap oleh mereka? Sunio segera mendengus dingin. HMM, kecuali mereka sedang mimpi di siang hari bolong Sunio, kau tidak tahu, kera kerja mereka. Untuk kesekian kalinya Sunio mendengus dingin, tukasnya. Cukup, cukup, ku jamin siapapun tidak akan berhasil menyusul kita, nah waktu sudah siang, kita harus cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini. Dengan perasaan apa boleh buat Hong Ite Hong mengangguk? Baik, aku hanya berharap semoga kita bisa meninggal tempat ini. Dengan selamat. Sunio tidak memperdulikan dirinya lagi, dia membalikan badan dan berjalan menuju ke dalam gua. Sifu yang bersembunyi di dalam gua merasakan jantungnya bagaikan mau melompat keluar lewat tenggorokannya saja, pelbagai ingatan segera berkecamuk dalam benaknya, dia berusaha keras untuk menemukan suatu kera yang terbaik untuk menanggulangi kejadian itu. Dalam pada itu, ruang sisian di dalam istana Petek Singkyong telah berlangsung suatu kejadian aneh. Petek Petiob bernama anak buahnya pada tergeletak semua dalam keadaan tak sadar. Delapan orang kakek itu ada lima orang di antaranya tertidur di atas meja, sedang tiga orang lainnya tergeletak di tanah. Sementara para anggota perguruan yang melayani mereka terkapar malang melintang di sana-sini. Pada saat itulah, sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam ruangan sisian tersebut. Orang itu berbaju merah dengan kain kerudung muka berwarna merah pula. Orang berkerudung merah itu agaknya seperti hapal sekali dengan keadaan di dalam ruangan sisian tersebut. Setelah mencapai permukaan tanah, sorot matanya segera memandang sekeliling ruangan itu, kemudian sambil tertawa geli melangkah keluar dari sana. Menyusul kemudian sambil menggelengkan kepalanya orang berbaju merah itu bergumam. Sungguh tak ku sangka kalau keras semacam inilah yang dia pergunakan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Aku harus menyusul ke sana untuk melihat keadaan yang sebenarnya telah terjadi. Selesai bergumam, orang itu melejit ke udara dan meluncur pergi meninggalkan tempat itu. Belum lama orang berkerudung merah itu pergi, kembali ada dua sosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam ruangan itu. Peristiwa ini bukan suatu kebetulan melainkan seluruh istana Petek Patlo, kecuali ruangan sisian tersebut, hampir semuanya berada dalam kegelapan yang mencekam. Dua orang yang baru santiba itu adalah Santiong Lo serta saudaranya Bao Ji. Begitu melayang turun ke atas permukaan tanah, Bao Ji segera berkata. Diakah orang berbaju merah itu? Tak bakal salah, jawab Santiong Lo sambil tertawa, bukankah Toa Ko telah melihat jelas, dia telah menunggu di luar ruangan sampai-sampai Kong Ite Hang telah ditolong oleh nona tersebut, ia baru masuk ke dalam ruangan? Bao Ji menggulengkan kepala berulang kali lalu bergumam. Suatu kejadian yang benar-benar aneh, sebetulnya permainan setan apakah yang sedang mereka persiapkan? Santiong tuh segera tertawa. Yang aneh tampaknya sebenarnya tak aneh siapa suka keandahan dia tentu akan mengalami kegagalan. Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Toa Ko, aku harus pergi jumpai sikfu. Ehem, tempat ini bukan tempat yauk aman bila Toa Ko merasa banyak persoalan yang tak kau pahami, mari ikut aku saja meninggalkan tempat ini. Bao Ji manggut-manggut. Tampaknya sebelum Jite menyaksikan kau pergi, hatimu tak akan merasa lega. Selesai berkata, menantikan Santiong Lo berkata lagi, dia lantas pergi meninggalkan tempat itu. Sepeninggal Bao Ji, Santiong Lo siap-siap akan meninggalkan pula tempat itu, mendadak ia seperti menangkap sesuatu, sambil memejamkan metu ia termenung dan berpikir sejenak kemudian dengan penuh keraguan dia menyelinap pula ke tempat kegelapan. Baru saja ia berlalu, di tengah ruangan sisian telah bertambah lagi dengan seorang kakek yang tinggi kekar. Kakek itu mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu, jenggotnya masih berwarna hitam, alisnya hitam lebat dengan metu besar, hidung mancung, bibir lebar, sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Ketika menyaksikan situasi dalam ruangan itu, kakek tersebut segera mendengus dingin. Setelah berpikir sejenak, dia membalikan badan siap berlalu dari tempat itu. Mendadak di sisi telinganya berkumandang teguran seseorang. Apakah kau adalah Sanchu dari bukit ini? Ketika kakek itu mendengar suara tersahut berasal dari dalam ruangan, ia nampak agak terperanjat dengan cepat ia berpaling. Di sisi jendela ruangan lebih beberapa kaki di hadapannya, tahu-tahu telah muncul seorang manusia berbaju kuning yang berusia 23, 4 tahunan, badannya kelihatan tegap gagah. Tapi sayang dia memiliki raut wajah yang cukup membuat orang menghela nafas panjang, wajah itu pucat menakutkan seakan-akan baru saja semibuh dari suatu sakit yang parah. Akan tetapi bila dilihat dari panca inderanya serta bentuk mukanya, seharusnya dia terhitung seorang lelaki yang ganteng. Orang itu memakai baju berwarna kuning dan kakek itu cukup mengenalnya, oleh sebab itu dalam terkejutnya ia bertambah tercekat. Akhirnya keningnya dikerutkan kencang-kencang. Harap kau menjawab pertanyaanku ini kembali. Pemuda tersebut menegur dengan kening berkerut. Kakek itu tertawa. Atas dasar apa kau memaksa lohu untuk menjawab pertanyaanmu itu tegurnya, pemuda itu mendengus dingin. Aku mengandalkan keadaan yang ada di depan matamu sekarang, cukup bukan? Kakek itu terawa dingin, setelah memandang sekejap sikap tidur dari kedelapan orang kakek itu, dia berkata, Aku rasa masih agak selisih banyak. Oh oh, rupanya kau bukan sancu dari bukit ini seru pemuda itu kemudian. Seraya berkata, Orang muda itu segera membalikan tubuh dan beranjak pergi menuju ke pintu belakang yang ada dalam ruangan itu. Mendadak kakek tersebut menyelingap ke depan dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan anak muda itu, serunya dingin. Apakah kau ingin pergi dengan begitu saja? Sikap pemuda itu amat tenang sekali, sahutnya. Kalau aku memang akan pergi dengan begini saja, mau apa kau? Tiba-tiba tergerak hati kakek itu. Perkataan belum lagi selesai diucapkan, kau sudah berniat akan pergi meninggalkan tempat ini, apakah tindakanmu ini tidak kurang hormatan datanya? Anak muda itu tersenyum. Kalau toh kau bukan sancu dari bukit ini, apapula yang mestiku perbincangkan denganmu? Andai kata lohu adalah sancu dari bukit ini? Si anak muda itu segera tertawa hambar. Kalau cuma berbicara saja tanpa bukti, apapula artinya kakek itu segera tertawa seram? Wah, kalau memang begitu, sukar untuk dikatakan lagi, toh mustahil lohu harus menggotong bukit ini untuk membuktikan bahwa bukit ini milik lohu dan lohu lah sancu tempat ini. HMM, jika kau sanggup menggotong bukit ini silahkan menggotongnya sendiri, itu mah bukan urusanku, kata orang muda itu dingin. Kakek tersebut segera berkerut kening. Apalagi yang kau inginkan baru percaya bila lohu lah sancu dari bukit ini tanda tanya serunya. Gampang sekali, panggil orang kemari, asal ditemukan dengan muka semuanya akan menjadi beres. Kakek itu lantas mengangguk. Bagus, memang suatu keruk yang bagus sekali, masih ada yang lain? Pemuda itu segera menggeleng. Selain itu, aku rasa tak mungkin ada keru yang lain. Kakek itu memandang sekejap ke arah seng pemuda, lalu katanya lagi. Ada, lohu tahu masih ada sebuah keru lagi yang lebih baik lagi. Pemuda itu hanya melirik sekejap ke arah kakek itu, kemudian mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Diam-diam terkesiap juga kakek itu, namun ia tetap berkata lebih lanjut. Asal lohu berhasil mebekuk batang lehermu, masa? Jangan omong besar dulu tukas pemuda itu, sebeikum sesumbar, bekuklah aku lebih dulu, tentu saja bila kau mampu untuk melakukannya. Sebenarnya kakek itu amat gusar, siapa tahu, sekarang dia malah tertawa terbahak-bahak. Selesai tertawa, kakek itu lantas bergumam soyang diri. Benar-benar menarik sekali, tak nyana kalau pemuda-pemuda yang jarang ditemui dalam dunia persilatan ternyata telah berkumpul semua di atas bukit pemakan manusiaku yang kecil ini, rasanya tiada jalan lain bagiku kecuali mencoba sampai di manakah kelihayanmu itu seraya berkata, dengan langkah lebar dia lantas berjalan menghampiri si anak muda itu. Menghadapi ancaman yang mendekat si anak muda itu sama sekali tak berkutik, lengannya pun tidak digoyangkan malah menggubris pun tidak. Sebenarnya sejak semula kakek itu sudah tidak tenang, apalagi setelah menyaksikan sikap lawannya yang begitu tenang, hatinya makin kebat kebit pakaruan, namun sulit baginya untuk menarik kembali tindakannya itu, terpaksa dia melanjutkan langkahnya maju ke depan. Sesungguhnya kedua belah pihak hanya berseisi satu kaki saja, dengan melangkah tiga tindak ke depan, maka jarak merekap pun tinggal empat depa saja. Namun si anak muda itu masih tetap tenang saja seakan-akan tidak melihat sesuatu apapun, ia tetap berdiri sekokoh bukit karang. Sebaliknya si kakek itu justru yang berhenti, hatinya kebat kebit tak karuhan. Dalam waktu singkat, suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening, ketegangan serasa menyelimuti seluruh tempat tersebut. Kakek itu mendengus dingin, pelan-pelan telapak tangan kanannya diayunkan ke tengah udara. Siapa tahu si anak muda itu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, ia tidak menggubris datangnya ancaman tersebut, bahkan memandang musuhnya pun tidak. Akhirnya kakek itu tak kuasa untuk menahan diri lagi, segera bentaknya dengan suara dalam. Bocah keparat, kau betul-betul amat tak kabur, lohu tak percaya kalau kau sanggup menghindarkan diri dari ancamanku ini. Seriaya berkata, pelapak tangannya segera diayunkan ke bawah, meski serangan tersebut tidak menimbulkan suara apa-apa, namun kedasyatannya benar-benar mengerikan. Si anak muda itu belum juga bergerak dari tempatnya, cuma telapak tangan kanannya telah diangkat ke udara waktu itu, kemudian dikibaskan pelan ke depan. Serentetan suara ledakan yang menggelegar memekakkan telinga segera bergema memecahkan keheningan, bangunan sisian yang terbuat dari kayu itu tak tahan menghadapi gempuran dasya tersebut. Rupanya di dalam melepaskan serangannya kali ini, si kakek tersebut telah menggunakan ilmu pukulan Cui Simbu Imciang, ilmu pukulan tanpa bayangan peremuk hati, yang disaluri dengan tenaga dalam sebesar tujuh bagian, walaupun ia sudah melihat kalau pemuda ini bukan orang sembelarangan namun dalam anggapannya mustahil si anak muda itu berani menyambutnya dengan kekerasan. Siapa tahu peristiwa yang kemudian terjadi sama sekali di luar dugaannya, bukan saja si anak muda itu tidak berkelit, malahan ia menggunakan sebuah telapak tangan kanannya yang tampak amat bersahaja itu untuk menyambut datangnya ancaman dari kakek tersebut. Begitu sepasang telapak tangan mereka saling bertemu, angin puyuh segera menderu-deru, di antara suara yang menggelegar keras, jendela haiwang yang terbuat dari bahan kayu itu bergetar keras, menyusul kemudian atap-atap berguguran ke atas tanah. Bab 17. Akibat dari bentrokan kekerasan itu, si kakek terdorong mundur sejauh dua langkah lebih, sedangkan pemuda itu hanya sedikit menggeserkan kaki kanannya saja. Hanya dalam satu gebrakan saja agak kaya siapa tangguh siapa lemah sudah dapat dibedakan, paras muka kakek itu kontan saja berubah hebat. Padahal sekalipun kakek itu kena dipukul mundur sejauh dua langkah, ia bukan berubah wajah lantaran persoalan ini. Yang membuat wajahnya berubah hebat, sesungguhnya adalah suatu kejadian yang lain. Tadi, di dalam gusar dan mendungkolnya, ia lancarkan serangan dengan seratakan tenaga sebesar tujuh bagian, dalam anggapannya si anak muda itu pasti akan menghindarkan diri, maka ia tidak mempersoalkan kedelapan orang kakek yang tergeletak tak sadarkan diri di dalam ruangan. Tapi, menanti si anak muda itu bukan cuma tidak berkelit saja, sebaliknya malah menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan, kakek itu baru teringat kembali dengan anak buahnya yang tergeletak tak sadar dalam ruangan, ia tahu mereka pasti akan terpengaruh oleh gelombang tenaga pukulan yang terpancar kemana-mana. Sementara ingatan tersebut baru saja melintas lewat, sepasang telapak tangan mereka berdua telah saling mementur hingga menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Tak terlukiskan rasa terkejut kakek itu, dalam keadaan tenaga yang saling mementur seperti ini, tenaga pusaran angin berpusing yang timbul akibat bentrokan tersebut sanggup untuk menghancurkan batu cadas, apalagi manusia dalam keadaan tak sadar, dalam anggapannya kali ini para anak buahnya itu pasti akan mengalami musibah. Siapa tahu, ternyata pemuda itu sudah melakukan persiapan sebelumnya, begitu kebebasan tangannya diancarkan, bukan cuma si kakek itu saja yang tergetar mundur, bahkan ia berhasil pula melambungkan tenaga pusaran angin berpusing itu hingga meluncur ke tengah udara dan tak sampai melukai orang di sekitarnya. Kesempurnaan tenaga dalam serta kelihayan ilmu silat yang dimiliki si anak muda itulah yang menyebabkan paras muka kakek itu berubah hebat. Setelah alisnya berkenyit dan sorot matanya memancarkan sinar tajam, telapak tangan kanannya sekali lagi diayunkan ke tengah udara. Pemuda berbaju kuning itu pun berkerut kening, dari balik matanya memancar sinar tajam. Mendadak kakek itu memandang ke arah delapan orang kakek yang tergeletak di tanah, pelan-pelan ia menarik kembali tenaga dalamnya, lalu berkata, Orang muda, bagaimana kalau kita melanjutkan pembicaraan di luar ruangan? Di atas wajah seng pemuda berbaju kuning yang pucat dan hambar itu, segera tersungging sekulung senyuman, sahutnya. Apakah Sancho tidak akan menggubris ke delapan orang kakek serta orang-orang itu? Orang muda, mengapa secara tiba-tiba kau merubah parjungilanmu tegur seng kakek dengan kening berkerut? HMM, secara sungkan kau memanggilku sebagai orang muda, tentu saja aku akan membalas dengan kera yang sama, sahut pemuda berbaju kuning itu angkuh. Itu tak sama, kau menyebutku Sancho. Apakah Sancho hendak menyangkal? Kakek itu segera tertawa. Tadi, ketika aku mengakui diriku sebagai Sancho, kau tidak mempercayainya, kini kenyataannya belum berubah, mengapa kau sebut diriku sebagai Sancho? Harapkah Sudi memberi penjelasan? Bila kau bukan Sancho asli, ketika aku lepaskan pukulan untuk menyambut seranganmu itu, tak nanti sorot matamu dialihkan ke wajah Pat Law dengan wajah menyesal, lebih-lebih tak mungkin memperlihatkan rasa kaget lalu girang setelah menyaksikan tenaga berpusing itu melambung ke udara. Barusan, tampaknya kau sudah tak tahan untuk melancarkan serangan lagi, namun setelah sorot matanya dialihkan ke wajah Pat Law, niat itu kembali diurungkan, malah kau lantas mengajakku untuk berunding di luar ruangan saja. Kakek itu segera tertawa terbahak-bahak katanya, Anak muda, kau benar-benar mengagumi dirimu. Setelah berhenti sejenak, sikapnya berubah menjadi amat bersungguh-sungguh, sahutnya. Anak muda, kedelapan orang kakek dan keempat orang pembantuku ini telah menyaiahi apa kepadamu. Aku bersedia memintakan maaf kepadamu asal kau bersedia menerangkan sebabmu sebabnya. Sancho salah pahan tukas pemuda berbaju kuning itu dengan suara dingin. Oh, apakah bukan hasil karyamu tanda tanya sekali lagi pemuda berbaju kucing itu menukas. Justru karena bukan perbuatanku maka aku baru menunggu kedatangan Sancho di sini. Mendengar perkataan itu, Sancho segera tersenyum. Sobat muda, dari mana kau bisa tahu kalau aku bakal datang kemari tegurnya? Sewaktu datang kemari tadi, apakah kau berjalanan sebelah kanan dekat belakang bukit situ? Paras muka Sancho segera berubah menjadi kaget bercampur girang, serunya. Sobat muda, rupanya kau masih punya teman. Pemuda berbaju kuning itu mendengus dingin. Hektometer, Sancho, aku selalu pergi datang sendiri. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan. Entah Sancho mau percaya atau tidak, seratus kaki di sekeliling tempat ini dapat ku dengar dengan jelas, sekalipun ada daun yang rontok atau ular yang berjalan, jangan harap bisa mengelabui sepasang telingaku, oleh sebab itu aku tahu kalau Sancho. Sancho tidak percaya, dengan cepat dia menimbrung. Jadi kalau begitu, sobat muda boleh dianggap sebagai jago nomor satu di dunia ini. Sekali lagi pemuda berbaju kuning itu mendengus dingin. Nomor satu atau nomor dua tak cuma angka belaka, itu mah tak terhitung seberapa, tak ada salahnya pula bila Sancho menganggap diriku cuma omong kosong belaka. Merah padam selembar wajah Sancho, cepat-cepat serunya, sobat muda, harap kau jangan salah paham, aku. Tanda petik. Demi menjaga keselamatannya Petlow agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diam-diam aku telah berada di sini untuk melakukan perlindungan tukas pemuda berbaju kuning dingin. Sekarang, Sancho telah munculkan diri berarti tugasku telah selesai sampai jumpa lain kesempatan, aku ingin mohon diri lebih dulu. Dan selesai berkata, dia lantas membalikan badannya dan berlalu dari tempat itu. Cepat-cepat Sancho menghalangi jalan perginya sambil berseru, sahabat muda, harap berhenti sebentar. Sancho masih ada urusan apalagi tanya pemuda berbaju kuning itu sambil menatap lawannya lekat-lekat. Dengan menuding ke arah Petlow yang tergeletak tak sadarkan diri, Sancho berkata, apakah yang terjadi sebenarnya di tempat ini? Bersediakah kau untuk memberi petunjuk? Boleh, jika Sancho bertanya langsung pada nonasiu, maka semuanya akan menjadi jelas. Mendengar perkataan itu, mencorong sinar metu yang amat tajam dari balik metu Sancho serunya mendadak. Sobat muda, dari mana kau bisa tahu kalau di dalam istana kami terdapat seorang nona yang bernama Asiyu? Pemuda berbaju kuning itu mendengus acuh. HMM, ada orang yang memanggilnya dengan sebutan tersebut, katanya. Siap ada saks Sancho dengan suara dalam? Pemuda berbaju kuning itu memandang sekejap wajah Sancho dengan sikap serta nada yang dingin kemudian menjawab. Seharusnya kah Sancho mengajukan pertanyaan kepadaku dengan sikap serta nada suara seperti itu? Sancho berusaha keras untuk menekan hawa yang membara dalam hatinya, lalu menjawab. Sobat muda, maaf kalau aku bersikap kasar, tolong tanya siapakah yang telah. Orang itu adalah Hong Ite Hang tukas pemuda itu, bila Sancho tidak berhasil menemukan kedua orang itu, silahkankah sadarkan ke delapan orang kakek ini, segala sesuatunya akan kau ketahui dengan jelas, sebab Petlo memang direbohkan oleh nona Asiyu dengan sesuatu bahan obat-obatan. Selesai berkata, pemuda berbaju kuning itu segera berkelebat lewat dari hadapan Sancho itu. Tak sempat menghalangi perjalanannya, Sancho berkerut kening lalu mendengus dengan wajah menyeringai. Menyusul kemudian, ujung baju sebelah kirinya segera dikebaskan ke depan, serem tetan cahaya tajam dengan cepat menerobos keluar lewat daun jendela kemudian meledak, di tengah udara segera muncul sembilan kuntum lentera berwarna merah. Begitu lentera merah itu muncul di angkasa, dalam waktu singkat seluruh bukit pemakan manusia berubah terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Dari setiap sudut tempat di seluruh bukit itu tampak bermunculan lentera dan obor, dalam waktu singkat bukit itu berubah menjadi sebuah bukit berlampu, menyusul kemudian segenap jago lihai di segenap bukit bermunculan untuk melakukan penghadangan di seluruh bukit. Sesaat kemudian, tampak sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam ruangan, kalau dilihat dari gerakan tubuhnya yang gesik serta ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, dapat diketahui bahwa orang ini merupakan seorang jago lihai yang berilmu tinggi dari bukit itu. Begitu muncul di sebelah kiri Sanchu yang berjarak lebih kurang lima depa, ia lantas memberi hormat sambil berkata. Sejak kapan Sanchu pulang? Ada urusan besar apa sehingga membunyikan sembilan lentera kyu cateng? Waktu itu Sanchu sedang membungkukan badan untuk mengobati kakek Tiong, dengan cepat dia menukas. Kwa Jite, segera sampaikan perintah aku, untuk menjaga jalan keluar yang ada di bukit ini, sebelum mendapat izin langsung dari ku siapapun dilarang meninggalkan bukit, siapa berani melanggar akan dijatuhni hukum mati. Apakah termasuk Nona dan Hong Ite Hong tanya jago lihai shikwa itu kemudian? Ya, setiap orang terkena larangan ini, termasuk juga Nona Su itu jawab Sanchu dengan suara dalam. Mendengar perkataan itu, jago lihai shikwa itu menjadi tertegun, namun ia tidak banyak bertanya lagi, dengan cepat dia mohon diri. Begitu Prat Lo telah sadar kembali, mereka pun segera membeber semua kejadian kepadamu Sanchu. Su Nyo dan Hong Ite Hong itu telah membalikan badan berjalan masuk ke dalam gua hal mana amat menggelisahkan sikfu. Sekarang situasi sudah bertambah gawat, sikfu harus segera mengambil keputusan. Dia tak ingin bermusuhan dengan Hong Ite Tiong serta Su Nyo dalam situasi dan keadaan seperti ini. Tapi andai kata jejaknya sampai ketahuan, terpaksa ia menampilkan diri untuk melakukan perlawanan. Terbayang akan pertarungan itu, perasaan sikfu yang gelisah kembali berubah tenang. Jangankan kepandaian silat yang dimiliki Hong Ite Hong sekarang sudah punah sehingga hanya Su Nyo seorang yang harus dihadapi, sekalipun harus satu lawan dua, sikfu juga mempunyai keyakinan penuh untuk membekuk orang itu. Tapi yang menyulitkan adalah dengan begitu maka jejaknya dalam bukit pemakan manusia pasti akan dicurigai orang, kepandaian silatnya akan diketahui orang. Begitu ya, sementara sikfu masih menanti perubahan situasi selanjutnya, ternyata Su Nyo dan Hong Ite Hong tidak melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam gua itu, mereka berhenti setelah tiba kurang lebih satu kaki dari sikfu. Tampak Su Nyo menekan dinding batu itu dengan jari tangannya, kemudian dan atas permukaan tanah segera muncul sebuah pintu rahasia. Hong Ite Hong dan Su Nyo segera masuk ke balik pintu rahasia itu dan lenyap dari pandangan mata, sementara tempat yang terbuka tadi segera menutup kembali secara otomatis dan balik seperti sedia kalah, sama sekali tidak ditemukan setitik celah pun. Kejadian itu segera membuat sikfu menjadi tertegun. Tapi sesaat kemudian, ia lantas tertawa. Ternyata orang itu sengaja mengundangku kemari untuk menyaksikan Su Nyo dan Hong Ite Hong melarikan diri lewat tempat ini, sekalian menunjukkan pula sebuah jalan rahasia kepadaku. Pelan-pelan dia munculkan diri dari tempat persembunyiannya, kemudian tangannya mulai meraba dinding batu di mana Su Nyo telah merabahnya tadi. Lebih kurang seperminuman teh kemudian tombol rahasia tersebut berhasil juga ditemukan. Dengan cepat dan memperaktekannya, betul juga, pintu rahasia itu segera terbuka, kemudian tak selang berapa saat kemudian pintu tadi menutup kembali secara otomatis. Sikfu menjadi amat girang, dengan ditemukannya jalan rahasia tersebut tanpa sengaja, berarti dia telah menyiapkan sebuah jalan mundur baginya seandainya tugas yang dilakukan kemudian hari menjumpai kegagalan. Baru saja pintu itu menutup kembali, mendadak di sisi telinganya terdengar seorang berkata, Sik Tai Hiap, Sanchu telah kembali secara tiba-tiba, sekarang ia telah mengetahui tentang kaburnya Hong Ite Hong serta si Nonasyu, itu berarti malam ini mungkin kita tak bisa berbincang-bincang lagi eh, sebab itu biarku pancing dulu kepergian Nonakim, kemudian segera kau harus kembali ke istana Sinkiong. Begitu mendengar suara tersebut, Sikfu segera mengetahui siapa orangnya, cepat tanyanya. Sebenarnya siapakah kau, Nonakim? Belum habis perkataan itu diucapkan, suara tadi kembali telah berkumandang. Nonakim telah pergi, kini Sanchu berada di dalam istana Sinkiong, saat ini semua lampu di seluruh bebuki telah dipasang, perjalanan lebih sukar ditempuh, bila Siktai Hiyab telah berhasil menemukan jawaban yang tepat untuk Sanchu nanti, harapkah segera berangkat. Mendengar perkataan itu, Sikfu menjadi terperanjat cepat-cepat dia memeriksa keadaan di luar gua. Ternyata memang begitulah keadaannya, seluruh bukit telah berubah menjadi terang-benderang, jalan lewat juga seluruhnya tertutup. Sikfu segera termenung dan berpikir sejenak, sekulung senyum-senyum segera tersungging di ujung bibirnya, mendadak ia menjejakan kakinya ke tanah dan melompat keluar dari gua tersebut. Sementara itu, pada dua puluhan kaki di luar gua, tampak sesosok bayangan kuning menampakkan diri dari tempat persembunyiannya, penampilan tersebut segera memancing perhatian semua jago lihai yang ada di tempat itu, bentakan keras bergema berulang kali, kemudian tampak bayangan manusia bermunculan untuk mengejar bayangan kuning tadi. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka Sikfu dapat keluar dari gua dengan aman, bahkan dia pun ikut melakukan pengejaran. Bayangan kuning tadi langsung meluncur menuju ke arah istana Petek Sin Kiong, sedang para pengejarnya turut mengikutinya dari belakang. Waktu itu Sikfu telah membaurkan diri dengan para pengejar itu, ditambah ia memang orang sendiri, maka tiada orang yang memperhatikan gerak-geriknya itu. Entah apa tujuan bayangan kuning itu ketika hampir tiba di istana Petek Sin Kiong, mendadak ia berpekik nyaring, tubuhnya berputar di tengah udara lalu melesat ke sebelah kanan istana Sin Kiong. Tempat itu terdapat sebuah empang, bukan saja sunyi juga jarang didatangi orang. Mendadak bayangan kuning itu mengeluarkan ilmu meringankan tubuh Leng Hong Siu Tok, menyeberang dengan melayang di udara, lalu sepepat kilat meluncur ke depan lebih cepat. Metihat itu para pengejarnya menjadi semakin gelisah, dengan cepat mereka kerahkan segenap kekuatannya untuk mengejar lebih cepat lagi. Tetapi tenaga dalam yang dimiliki bayangan kuning itu terlampau lihai, bukan saja ia sanggup melewati empang yang amat luas itu, bahkan dengan tanpa berganti tenaga lagi, dalam sekejap metah telah lenyap dari pandangan metah. Para pengejar itu segera terhenti setibanya di tepi empang, mereka saling berpandangan dengan wajah tertegun, kaget dan membungkam, kalau mereka disuruh melewati empang yang begini lumayan, orang-orang itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan metah, terbelalak. Sementara itu sikfu yang berada di belakang mereka segera menegur dengan suara keras. Orang itu sudah kabur ke arah mana? Mendengar teguran itu, delapan orang jago lihai yang mengejar bayangan kuning tadi segera berpaling, dengan cepat mereka dapat melihat kalau orang itu adalah sikfu, tanpa terasa merah pada wajah orang-orang itu. Mereka semua cukup kenal dengan sikfu, juga tahu kalau sikfu merupakan seorang petugas dari istana Petek Patlo, maka semua orang lantas maju memberi hormat sambil mengisahkan kembali apa yang mereka alami barusan. Padahal sikphn telah mengetahui segala sesuatunya, mendengar laporan mereka, dia hanya bisa tertawa geli di hati. Menyusul kemudian dia lantas mengulapkan tangannya sembari berkata, cepat lepaskan tanda bahaya, beritahukan kepada. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba dari belakang tubuhnya lelah berkumandang suara seruan nyaring tidak usah. Mendengar suaranya sikfu segera mengetahui siapa orangnya, dengan sikap yang sangat menghormatia berkata. Hamba mengucapkan salam dan hormat untuk Sanchu. Sedang delapan orang jago lihai di belakang itu pun turut membungkukan badan memberhormat, namun mereka tidak berkata apa-apa. Sanchu itu tak lain adalah si kakek berjubah abu-abu berjenggot hitam tersebut. Sementara itu dengan wajah sedingin es, dia sedang mengulapkan tangannya kepada kedelapan orang jago ihai itu sambil berkata, Kalian segera kembali ke posnya masing-masing, sebelum mendapat perintah dilarang meninggalkan tempat masing-masing. Delapan orang jago lihai itu segera menghiakan, setelah memberi hormat, mereka segera berlalu meninggalkan tempat itu. Sikfu berkedudukan cukup tinggi dalam bukit itu, dengan cepat dialantes bertanya, Sanchu, kapan kau kembali ke bukit? Malam ini. Sikfu, sejak kapan kau meninggalkan istana Petek yang sekali Sanchu menukas? Sikfu berangkat sangat awal, dia belum tahu kalau Petek Patlo dan beberapa orang pelayan roboh tak sadarkan diri, berada dalam keadaan yang sangat seperti begini ini, asal ia salah berbicara maka akibatnya sukar dibayangkan dengan kata-kata. Tapi, Sikfu adalah seorang yang berpengalaman dalam waktu singkat, secara ringkas ia telah membayangkan kembali semua persoalan yang telah terjadi pada malam ini. Setelah ada garis besar alasan yang bisa dipakai, dia pun memberi hormat seraya menyambut. Pada kentongan pertama tadi, hamba mendapat megas untuk meronde untuk setiap bagian istana mendadak. hamba menyaksikan ada dua orang lelaki perempuan yang melompat keluar dari istana dan kabur menuju ke arah belakang bukit sana, maka hamba belum habis dia berkata, kembali Sanchu telah menukas, apakah sudah kau lihat jelas paras muka orang itu? Sikfu tampak keragu-ragu, ia tidak segera menjawab pertanyaan tersebut. Hayo jawab bentak Sanchu dengan paras muka dingin seperti. S. Hamba tidak berani menjawab pertanyaan Sanchu lantaran. Hamba masih ragu-ragu. Tanda petik. Ehem, bagaimana ragu-ragunya? Perempuan itu mirip sekali dengan Nona Siu, a-a-a Sanchu menjerit tertahan, dan yang lelaki-yang lelaki mirip sekali dengan Hong So Sanchu. Hong So Sanchu yang mana bentak Sanchu? Hong Ite Hong, Hong So Sanchu. Sanchu segera menggertak bibirnya menahan diri, serunya kemudian. Siapa yang mengatakan kalau dia adalah So Sanchu? Setiap kali Sanchu keluar rumah, Hong So Sanchu yang mengurusi semua tugas di bukit ini setiap kali memberi perintah, dia selalu membahasai diri sebagai So Sanchu, oleh karena itu. Tanda petik. Sanchu menjadi tersudut, tukasnya kemudian, ada urusan apa Hong Ite Hong dan Nona Siu di belakang bukit sana? Hamba hanya mengatakan lelaki perempuan itu seperti mirip Nona Siu dan Hong So Sanchu. Hong Ite Hong, yaa Hong Ite Hong, mulai sekarang kau tak boleh menyebutnya lagi sebagai So Sanchu. Baik, sahut Sikfu, hamba tidak melihat jelas apakah betul mereka atau bukan. Apakah jaraknya amat jauh? Betul. Waktu itu hamba sedang meronda di loteng Kobonglo, sedangkan bayangan manusia itu muncul dari antara ruang keng, hai, iya dan tu empat ruangan, oleh sebab itu hamba tidak melihat jelas. Jawaban dari Sikfu ini sebetulnya memang cukup beralasan sewaktu berada di Gua Sam Sengtong, dengan metu, telinga. Sendiri ia mendengar pembicaraan antara Nona Siu dengan Jet Chong. Ite Hong, tapi ia tak tahu kalau Nona Siu sedang membopong Hong Ite Hong, dia mengira Siaw Silo benar-benar telah terbakar. Tapi dengan pengalamannya yang luas, ia tak mau secara gegabah mempercayai semua kejadian yang tidak disaksikan dengan metu kepala sendiri, tapi dia pun khawatir loteng Liao Siu benar-benar sudah terbakar, maka dia pun lantas menggunakan loteng Pak Bonglo sebagai alasannya. Siapa tahu, alasannya itu secara kebetulan sekali justru persis cocok dengan kejadian Ite menimpa Pat Lo dalam sisian, itulah sebabnya semua kecurigaan yang semula menyelimuti hati Sanchu, kini tersapu lenyap hingga tak berbekas. Apakah kau telah memperingatkan Pak Lo tanya Sanchu? Kemudian, pertanyaan ini segera memberi kesempatan Sikfu untuk memberi jawaban yang lebih sempurna lagi. Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba sama sekali tidak mengganggu ketenangan Pak Lo. Katanya, Mengapa? Waktu itu, walaupun hamba tidak melihat jelas siapakah pihak lawan. Sekalipun tak dijelaskan lebih jauh, sebagai orang yang cerdik, Sanchu segera dapat memahami kata-kata selanjutnya. Maka dia pun mengangguk. Benar, katanya, kalau memang mereka berdua, memang tidak seharusnya mengganggu ketenangan Pak Lo. Benar, hamba pun lantas menguntil mereka, tapi tiba di belakang bukit sana ternyata terjadi peristiwa di luar dugaan. Aku telah diserang oleh dua orang manusia berkerudung setelah bertarung sampai lama, akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Seharusnya Sanchu akan terkejut setelah mendengar perkataan itu, siapa tahu dia malah tertawa hambar. Aku sudah tahu. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, manusia berbaju kuning itu sudah melewati telaga itu. Benar, hamba membuntuti di belakang delapan orang jago lihai tersebut, sebenarnya bermaksud. Sanchu segera mengulapkan tangannya sambil menukas, maksud hatimu telah kupahami. Setelah berhenti sejenak, dia meneruskan. Sekarang kembalilah kau ke Sinkiong dan kumpulkan segenap jago lihai yang kita miliki untuk mentup semua jalan tembus yang ada, kecuali Patlo, siapa saja dilarang berjalan melewati tempat itu setelah persoalanku selesai nanti, akan kuutus kau untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Sikfu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ. Sanchu sendiri tertawa dingin, sambil mengulapkan tangannya dia langsung meluncur ke arah tengah perkampungan. Ketika tubuhnya melambung di udara, di antara kilatan cahaya yang tajam, di tengah udara kembali muncul sebuah lentera kecil yang berbentuk aneh, cahaya itu bersinar cukup lama sebelum akhirnya menimbulkan suara ledakan yang keras dan berubah menjadi kabut berwarna kuning. Itulah lemcana si Teng Hoa Yeuleng yang melambangkan kekuasaan dan kedudukannya sebagai seorang Sanchu. Begitu lenteran dilepaskan, dia sendiri langsung meluncur menuju ke arah perkampungan keluarga Beng. Di tengah lapangan di luar gedung besar tersebut mentah sejak kapan telah berkumpul hampir mendekati seratus orang jago lihai. Ketika Sanchu tiba, ratusan orang jago itu segera menyambut kedatangannya dengan hormat. Sanchu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu secara ringkas berkata, Aku akan pergi ke loteng impian, Ki Tiansik pergi mengundang Nona untuk bertemu denganku, cepat sisanya segera menutup semua jalan keluar yang ada di bukit ini, mulai besok lakukan perondaan secara bergilir, dari luar menuju ke dalam setiap jengkal tanah geledah semua dengan teliti. Selesai berkata, dia lantas menggerakkan tubuhnya dan meluncur ke arah loteng impian. Tentu saja dia mempunyai alasan-alasan tertentu sehingga memutuskan untuk berkunjung ke loteng impian. Pertama, sebelum dia berangkat meninggalkan bukit tempoh hari, terhadap San Tiong Lo sudah mempunyai suatu perasaan aneh. Kedua, Sanchu menaruh curiga kalau manusia berbaju kuning yang menampakkan diri dalam petek Sin Kiong tadi, kemungkinan besar adalah tamu agungnya yang berdiam di dalam loteng impian. Ketiga, setelah tidak berhasil meraih kemenangan dalam bentrokannya dengan manusia berbaju kuning tadi, sepeninggal manusia baju kuning tadi dia telah membangunkan patlo dan sekalian anak muridnya. Setelah melakukan serentetan pemeriksaan terburu dua banyak persoalan yang ingin dia ketahui, termasuk di antaranya pengkhianatan Hong Itehang dan lenyapnya Nonasiu secara tiba-tiba, ditambah gerak-gerik manusia misterius dalam istana tersebut. Tamu agung yang berada di bukit sekarang hanya terdiri dari dua orang Sanchong Chu yang berdiam dalam loteng impian, salah seorang di antaranya, besok akan berubah statusnya dari tamu agung menjadi buronan, sedang yang lainnya, yaitu orang yang dicurigai, masih mempunyai waktu selama dua hari lamanya. Menurut penilaiannya terhadap pakaian baju kuning yang dikenakan serta kepandainya untuk menyeberangi telaga, bisa dibuktikan bahwa orang itu adalah salah satu di antara kedua orang ini, hal mana membuatnya bertambah waspada. Pakaian kuning yang dikenakan orang itu cukup dikenal olehnya, sebab di atasnya terdapat tanda rahasia khusus, dan pakaian itu memang khusus diberikan untuk para tamu agung yang secara tak disengaja atau tidak sengaja telah memasuki bukit pemakan manusia. Oleh karena itu, dia peilu untuk mengunjungi loteng impian guna melakukan pemeriksaan. Bagaimanapun juga kedudukannya sangat terhormat, pengalamannya pun luas sekali, maka setibanya di bawah loteng, ia tidak masuk secara sembunyi-sembunyi, melainkan naik ke atas dengan terbuka dan terang-terangan. Ketika tiba di tengah-tengah bangunan loteng itu, mendadak dia berhenti dan menegur dengan suara keras. Apakah Sang Kongcu sudah tidur aneh? Ternyata tiada jawaban. Dengan kening berkerut sekali lagi dia berseru lantang, siapa yang bertugas di sekitar tempat ini? Kali ini ada jawaban, seseorang segera melayang datang dari suatu tempat sejauh 30 kaki lebih dari loteng itu dengan gerakan yang cepat sekali. Setibanya di depan loteng, dengan hormat orang itu berkata, hamba siap mendengarkan perintah. Tahukah kau, siapa yang bertugas untuk merondai loteng ini pada malam hari ini? Lapor Sanchu, tempat ini tiada orang yang melakukan perondaan. Tanda tanya. Oh oh oh, kenapa? Nona yang menurunkan periutah, katanya perondaan untuk loteng ini dibatalkan. Oh oh, kiranya begitu. Setelah berhenti sejenak, dan berpikir beberapa saat, dia berkata lebih jauh. Baik, sekarang naiklah ke loteng dan beritahu kepada dua orang tamu agung kita bahwa lo datang berkunjung. Orang itu mengiakan dan naik ke loteng, tak lama kemudian jendela dibuka dan Santiong lo melongokan kepalanya keluar. Hal ini memang tak salah, teriakan Sanchu tadi cukup keras dan ketukan pintu orang itu pun cukup nyaring, seandainya dalam loteng impian benar-benar ada orangnya, niscaya suara tersebut akan terdengar dengan jelas, oleh karena itu Santiong lo segera membuka jendela dan menampakkan diri. Setelah melongok sekejap keluar, dengan sikap yang amat sungkan Santiong lo berkata, Tidak berani merepotkan Anda, aku telah bangun dari tidur, silahkan masuk. Sewaktu Sanchu menyaksikan daun jendela dibuka dan Santiong lo menampakkan diri tadi diam-diam hatinya terkesiap. Ternyata Sanchu telah mencurigai siorang berbaju kuning yang dapat melewati empang tadi tak lain adalah Sang Kongcu yang selalu mengatakan dirinya tak bisa bersilat itu, maka dia sengaja datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Siapa sangka ternyata Santiong lo masih berada di dalam ruangan lotengnya kejadian ini benar-benar mengherankan sekali. Sebab jalan yang ditempuh bayangan kuning itu sepeninggal empang tersebut adalah perkampungan ini, padahal jalan yang ditempuh dari empang menuju ke perkampungan harus melewati suatu jalan yang jauh sekali. Secepat-cepatnya gerakan tubuh bayangan kuning itu, ia yakin dirinya masih sanggup untuk mencapai loteng impian lebih dulu. Tapi sekarang terbukti kalau Santiong lo tetap berada dalam loteng itu, hal ini menjadikan ia tertegun. Dengan beradanya Santiong lo dalam loteng itu, maka terbuktilah sudah kalau manusia berbaju kuning adalah orang lain. Maka sewaktu Santiong lo melongokan kepalanya tadi, Santiong lo merasakan hatinya bertambah berat. Kini, Santiong lo menyambut kedatangannya, terpaksa Santiong lo harus menarik kembali semua kecurigaannya. Kepada Santiong lo yang berada di jendela ia tertawa, lalu katanya, Tak ada peraturan semacam ini, lohu tak berani merepotkan Kongcu untuk datang menyambut kedatanganku. Seriaya berkata dia lantas memberi tanda kepada anak buahnya sambil berpesan. Perintahkan untuk memasang lampu di seluruh bukit ini. Selesai berkata dengan langkah lebar dia lantas melangkah naik ke dalam loteng. Orang itu segera berlalu untuk melaksanakan tugasnya. Sementara itu pintu loteng sudah dibuka dan Santiong lo menyambut kedatangan Sanchu. Setelah memberi hormat, Pemuda itu berkata, Sanchu telah kembali tampaknya, Aku. Sanchu menyongsong maju ke depan, lalu berlagak sungkan dia menggenggam sepasang tangan Santiong lo erat-erat, kemudian katanya, Oleh karena aku mempunyai janji dengan Kongcu, maka begitu urusan selesai aku segera kembali ke rumah. Sambil berkata, dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam sepasang tangannya. Santiong lo segera menjerit kesakitan, saking sakitnya paras muka pun turut berubah hebat. Menyaksikan keadaan tamunya itu, diam-diam Sanchu menyesali kegegabahannya, dengan cepat dia mengendorkan tangannya, lalu dengan tiada minta maaf ia berseru. Ah ah ah, lantaran kelewat senang lo sampai menggenggam tangan Kongcu. Santiong lo tertawa rikuh, sahutnya. Wah, apabila Sanchu mengerahkan tenaga lebih besar lagi, niscaya sepasang tanganku ini sudah hancur tak karuan lagi bentuknya. Sanchu tertawa. Mari, mari, kita berbicara di dalam ruangan loteng saja, maka mereka pun memasuki ruang loteng impian. Setelah kedua belah pihak duduk, Santiong lo segera bertanya, Sanchu, sejak kapan kau kembali ke gunung? Belum lama berselang jawab Sanchu sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak, kembali dia berberkata, Bila aku datang berkunjung di tengah malam buta, harapkah suka memaafkan? Ah ah ah, mana, mana sahut seng pemuda sambil tertawa pula. Pelan-pelan Sanchu mengalihkan sinar matanya memperhatikan sekejap seluruh ruangan loteng itu, kemudian sambil berseru katanya, Hei, dimanakah, Sanchu yang saptunya lagi? Santiong lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, tukasnya dengan cepat. Orang itu aneh sekali, dan sukar untuk diajak bergaul, sudah tiga hari dia datang kemari, namun tak sampai lima patah kata yang dia ucapkan dengan diriku. Oh oh, bagaimana sih ceritanya? Di mana sekarang orangnya? Santiong lo segera mengangkat bahu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Dari mana aku bisa tahu setiap kentongan pertama malam hari dia pasti keluar rumah, sampai hampir fajar baru kembali. Apakah setiap malam dia berbuat demikian tanpa terasa tergerak hati Sanchu? Tiga malam ini dia selalu berbuat demikian. Sanchu menundukan kepalanya dan berpikir sebentar, kemudian ujarnya kembali.